Intro Orang yang diuji dengan Allah SWT Ingin diangkat oleh Allah Ingin diselamatkan oleh Allah Ingin dibahagiakan oleh Allah SWT Dengan berupa ujian Cuma kadang-kadang Kita gak mau habis pikir seperti itu Seakan-akan ujian ini menjadi suatu Sebagai penghambat Jadi kita kepada Allah justru Ketika kita diuji dengan Allah SWT Ini salah satu Kita diberikan adalah Orang pilihan dari Allah SWT Kita lihat para nabi-nabi Allah SWT Di uji Allah SWT Para wali-wali Allah di uji Allah SWT Mereka sholat ibadah, istighfar, tasbih Bukannya sampai disitu, sampai dimana Di uji sama Allah SWT Kenabiannya, kewaliannya, kesolehannya Ketakwaannya, keimanannya Di uji Allah SWT Apa kita pantas Beribadah kepada Allah Tanpa di uji Allah SWT Aman tu biillah Kita mengaku beriman kepada Allah Padahal kita tidak mampu Menyelesaikan dengan ikhlas dan sabar Menjalani ujian tersebut Na'uzubillaythuma na'uzubillamizalik Oleh karena kita berlindung kepada Allah SWT Agar kita mampu Menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita Banyaklah beristighfar kepada Allah SWT Jangan sampai Ketika ujian yang Allah berikan kepada kita Kita hanya biasa-biasa saja Tidak asyik menikmati ujian yang Allah berikan kepada kita Tidak ada istighfar kepada Allah Tidak ada bertasbih kepada Allah Tidak bersuat kepada Rasulullah Kemudian hampir lagi meninggalkan suat lima waktu Tertidur diam Menikmati rasa sakit Na'uzubillamizalik Yang ada kembalikan kepada Allah Dengan apa sih? Dengan istighfar Astaghfirullahaladzim Alhamdulillah Dan orang yang seperti ini dipilih oleh Allah SWT Kalau seandainya diwafat saja Dalam bentuk ujian yang menimpa Mungkin penyakit yang diderita Belum kunyu semua di penghujung akhir hayatnya Sudah pasti tadi jaminannya lima Yang pertama ampunan Derajat dan sebagainya Dan diwafatkan dalam husnul khatima Bukan hanya sampai di situ Dia mampu nanti untuk menjembatin di dirinya Keluarganya, kakeknya, istrinya, anaknya Dibawa semuanya Karena tingkat keikhlasannya Karena tingkat kesabarannya Karena tingkat kepasang tawakannya Bisa membawa keluarganya Untuk menjembatani Jembatan siratul mustaqim Dan menuju syurganya Allah SWT Mari Kita kuatkan diri kita Dengan akidah yang kuat Ohid yang kuat Covid-19 ini adalah suatu ujian Yang Allah berikan kepada kita Oleh karena kita mampu Untuk mengatasi ujian ini Dengan apa sih? Dengan niat Untuk mendekatkan diri kita Kepada Allah SWT Semua ini adalah ujian dari Allah SWT Hidup merupakan ujian Siap atau tidak siap Ujian itu pasti akan datang Menerpa Menimpa dalam kehidupan kita Kita mampukan diri kita Untuk terus Solat lima waktu Jangan tertinggal Beristighfar kepada Allah SWT Membaca Al-Quran Terus melakukan kebaikan-kebaikan Sehingga ujian ini Kita bisa mampu mengatasi Dengan ikhlas dan sabar Demikianlah Mudah-mudahan Bermanfaat Lebih khusus buat Al-Fakir Demikiannya para jamaah Mudah-mudahan Pemirsa tipiwan yang dimuliakan Allah SWT Jangan sampai Ujian yang menimpa diri kita ini Semakin merosotnya Keiman kita kepada Allah SWT Lakukanlah sebaik-baik diri kita ini Dengan kemampuan yang luar biasa Semua itu adalah Cinta dan kesayang Allah Kepada hambanya Orang yang beriman kepada Allah Solat ima waktu Sedekah, zakat, infak, haji, umran Sebagainya Bukan hanya sampai ritual situ saja Tapi ada suatu kabar Pilihan dari Allah Berupa ujian Oleh karena ketika bangsa kita Di uji dengan gempa yang luar biasa Tsunami, angin putih Dan sebagainya Tidak ada habis-habisnya Banjir bandang Dan sebagainya Ya Allah, ya Rabb Maka kembalikan kepada Allah Kalau seani bangsa ini Memang banyaknya maksiat Kemungkaran Mungkin itu menjadi balak Buat kita Apa sih yang harus dilakukan Maka Ajak semua nih Dakwah Jadi kita Kepada siapa sih Orang-orang sekeling kita Yang memang melakukan kemasan Agar berhenti Ujian Ada yang sifatnya Pribadi Ada yang sifatnya Negara dan bangsa Ketika bangsa dan negara ini Hancur Karena kemaksiatannya Tidak ada orang beriman Untuk berdakwah Tidak ada dawa Segolongan orang Dan membiarkan Kemungkaran terjadi Kemahasan terjadi Ini ujian Bagi orang yang beriman Apakah berdiam diri saja Atau melihat saja Atau hanya sebatas Mendengar saja Ketika di uji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Gerak hatinya Ajak saudara-saudara kita Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita di uji oleh mata kita Melihat sesuatu yang kemungkaran Agar kita bergerak hati Untuk melakukan kebaikan Berdakwah Mengajak mereka kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya bukannya sebatas Mampu Bukan hanya sebatas sakit saja Kemudian hujan rumah tangga Akan tetapi Seandainya ada saudara kita Kawan kita Bangsa yang melakukan kemaksiatan Kita di uji Apakah kamu bisa Merubah Teman kamu Saudara kamu Negara kamu Dengan kebaikan Di uji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diri kita Apa kita bisa mampu Mengangkat mereka Dalam kebaikan Di uji Oleh karenanya Mari lakukan kebaikan-kebaikan Ketika di uji Ketika di uji Allah Subhanahu wa ta'ala Makin semakin Tambah Dekat diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan teruslah Perbanyak istighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Teruslah berdoa Kepada Allah Ketika suara Hamad diberikan Ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian dia Angkat tangan Dia mengangkat tangan Senangis-nangis Sejadinya Sejadinya Maka hari itu Allah turunkan rahmat Yang tidak habis-habisnya Allah cucurkan rahmat Yang tidak habis-habisnya Allah bangga Allah cinta Allah sayang Ketika dia berhasil Menghadapi Ujian yang Allah berikan Dan pada akhirnya Dia tempatkan Posisi yang tinggi Di hadapan Allah Bersama para Rasul Para Ambiya Para orang Suhaid dan Para syuhada Iwas-sulihin Mudah-mudahan Pemirsa titiwan Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun berada Terus istiqomah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Semakin kita Di uji oleh Allah Semakin Allah Memberikan yang terbaik Takdir buat kita Hadanallahu Iyakum ajumain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih